Assalamualaikum Wr. Wb. 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 itu standar asuhan kebidanan, yang kedua adalah standar alat, yang ketiga adalah manajemen ibu antenatal. Untuk antenatal care sendiri, mengulas mungkin adik-adik sebelumnya sudah belajar di asuhan kebidanan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan ANC? ANC menurut Manwabah di sini adalah pengawasan sebelum tersalinan, terutama ditujukan pada pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Saya yakin untuk ANC ini sudah tidak asing lagi, karena adik-adik sebelumnya memang sudah mempelajari di mata kuliah asuhan kebidanan. Kemudian, untuk standar asuhan kebidanan, apa sih yang dimaksud dengan standar asuhan kebidanan menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 938, dari sendirian NKES, dari sendirian SK, dari sendirian 8 Ronawi, dari sendirian 2007, tentang standar asuhan kebidanan. Tandar asuhan kebidanan di sini adalah acuan dalam proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh bidan, sesuai dengan memenang dan ruang lingkung praktiknya, berdasarkan iklu dan kiat kebidanan. Yang dimulai dari pertama, pengkajian, kemudian perumusan dan atau diagnosa masalah kebidanan, perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pencatatan asuhan kebidanan. Baik, untuk standar pelayanan antenatal di komunitas, terdiri dari berapa standar? Standarnya itu terdiri dari standar 3 sampai dengan standar 8. Yang pertama, kita akan membahas mengenai standar 3, yaitu identifikasi ibu hamil. Di mana bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkawal untuk melakukan penyuluhan dan memotivasi ibu, kemudian suami, dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya secara dini dan secara teratur. Kemudian, ada pun hasil yang diharapkan adalah, yang pertama, ibu dapat memahami tanda dan gejala dari kehamilan. Kemudian yang kedua, ibu, suami, dan anggota masyarakat dapat menyadari manfaat pemeriksaan kehamilan secara dini dan teratur, serta mengetahui tempat pemeriksaan kehamilan. Kemudian yang ketiga, meningkatnya cakupan ibu hamil yang pemeriksakan diri sebelum kehamilan 16 minggu. Jadi, mengapa sih identifikasi ibu hamil ini sangat penting? Kita tahu bahwa salah satu faktor penyebab kematian ibu yang tidak langsung ini adalah pemeriksaan kehamilan yang tidak dilakukan atau bahkan tidak teratur, sehingga tidak terdeteksi apabila adanya kelainan atau komplikasi pada ibu hamil. Nah, itu yang kita cegah dengan melakukan standar pelayanan antenatal di komunitas ini. Kemudian, standar empat. Standar empat di sini yaitu pemeriksaan dan pemantauan antenatal yang terdiri dari Bidan memberikan sedikitnya empat kali pelayanan pemeriksaan anamnesis dan pemantauan ibu dan jahil dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal kemudian Bidan juga harus mengenal kehamilan risiko tinggi atau kelainan khususnya anemia karena kita tahu bahwa anemia pada ibu hamil saat ini merupakan penyebab kematian ibu yang tidak langsung. Kemudian, kurang di Z Dapat dilihat dari mana kalau pada ibu hamil kita dapat dilihat menggunakan lila nanti akan kita bahas pada slide berikutnya Kemudian, hipertensi Hipertensi pada ibu hamil bisa terdiri dari hipertensi dalam kehamilan kemudian preeklamsi maupun eklamsia Kemudian, TMS atau infeksi HIV yang mana untuk infeksi HIV ini semakin meningkat Kemudian, memberikan pelayanan imunisasi Imunisasi tertanggung soksai di RTPT Kemudian, nasihat dan penyeliduhan kesehatan serta tugas terkait lainnya yang diberikan oleh kusus mas Mereka harus dapat mencatat data yang tepat pada setiap kali kunjungan Bila ditemukan kelainan mereka harus mampu mengambil tindakan yang diperlukan dan merujuknya untuk tindakan selanjutnya Nah, ada pun hasil yang diharapkan dari standar 4 ini Yang pertama adalah Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan dari trimester 1 sampai dengan trimester 3 Kemudian, yang kedua meningkatnya pengunfaatan biasa bidan oleh masyarakat Kemudian, yang ketiga deteksi bini dan penanganan komplikasi kehamilan Kemudian, yang keempat Ibu hamil, suami, dan masyarakat mengetahui tanda bahaya kehamilan dan tahu apa yang harus dilakukan ketika menemukan tanda bahaya kehamilan tersebut Kemudian, yang terakhir mengurus transformasi rujukan jika sewaktu-waktu terjadi kedarulatan Kemudian, untuk standar 5 yaitu mengenai palpasi abdominal di mana bidan melakukan pemeriksaan abdomen dengan seksama melakukan palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan Palpasi abdominal ini dilakukan melalui pemeriksaan leopold baik leopold 1, leopold 2, leopold 3, dan leopold 4 Bila umur kehamilan bertambah memeriksa posisi kemudian bagian terendah janin kemudian masuk yang kepala ke dalam rongga panggul untuk mencari adanya kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu Hasil yang diharapkan yaitu 1. perkiraan usia kehamilan yang lebih baik kemudian 2. diagnosis dini kelainan kemudian letak dan merujuknya apabila ditemukan sesuai dengan kebutuhan kemudian yang ketiga adalah diagnosis dini kehamilan ganda atau geneli atau kembar dan kelainan lain serta merujuknya sesuai dengan kebutuhan standar 6 yaitu pengelolaan anemia pada kehamilan di mana bidan melakukan tindakan pencegahan kemudian penemuan selanjutnya penanganan dan akan merujukkan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada pun hasil yang diharapkan ibu hamil dengan anemia berat harus segera dirujuk kemudian yang kedua penurunan jumlah ibu melahirkan dengan anemia jadi diharapkan terjadinya penurunan sehingga dapat menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi kemudian yang ketiga terjadinya penurunan jumlah bayi baru lahir dengan anemia atau BBLR kemudian untuk standar 7 yaitu pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan di mana bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan bidan dapat menyiap tanda serta gejala preeklansi lainnya kemudian mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya ada pun hasil yang diharapkan dari standar 7 ini yang pertama ibu hamil dengan tanda preeklansia mendapatkan perawatan yang memadai dan tepat waktu sehingga diharapkan kaki dan akab yang disebabkan oleh preeklansi-eklansia ini turun kemudian penurunan angka kesakitan dan kematian akibat preeklansi kemudian untuk standar 8 ini adalah persiapan persalinan di mana bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil kemudian suami maupun keluarganya pada kehamilan trimester 3 kemudian memastikan bahwa persiapan persalinan bersih dan aman dan suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik disamping persiapan transformasi dan biaya untuk merujuk bila tiba-tiba terjadi keadaan darurat, gawat darurat bidan mengusahakan untuk melakukan kunjungan ke semua rumah ibu hamil untuk hal ini kemudian hasil yang diharapkan dari standar 8 ini yang pertama adalah ibu hamil, suami, dan keluarga dapat merencanakan persalinan yang bersih dan aman kemudian yang kedua persalinan direncanakan di tempat yang aman dan memadai dengan pertolongan bidan yang terampil kemudian yang ketiga adanya persiapan sarana transportasi untuk merujuk ibu bersalin jika perlu yang keempat rujukan tepat waktu telah dipersiapkan bila diperlukan baik, itu tadi adalah standar pelayanan kebidanan yang terjadi dari standar 3 sampai dengan standar 8 untuk antenatal care atau pemeriksaan kehamilan untuk standar minimal pelayanan antenatal care yang dilakukan oleh bidan kita tahu bahwa saat ini yang digunakan khususnya mungkin di kota Tangerang dan sekitarnya ini adalah 10T yang mana 10T ini standar asuhan antenatal care atau ANC 10T kita mengacu kepada referensi dari buku kesehatan ibu dan anak yang terbaru tahun 2016 atau buku PIN yang mana ibu-ibu hamil pun mempunyai buku ini yang pertama kita hanya mengulas saja karena mungkin sebelumnya adik-adik sudah mempelajari adalah pengukuran tinggi badan pengukuran tinggi badan hanya dilakukan pada saat awal pemeriksaan kehamilan saja kemudian pengukuran berat badan jadi tinggi badan kemudian berat badan berbeda dengan tinggi badan kalau pengukuran berat badan itu dilakukan setiap kali di hamil melakukan kunjungan yang kedua adalah pengukuran tekanan darah tadi pengukuran tekanan darah ini sangat bermanfaat untuk mengetahui secara dengih apakah ada peningkatan tekanan darah yang mengarah kepada hipertensi pada kehamilan kemudian yang ketiga pengukuran lila atau lingkar lengan atas untuk mengetahui adanya masalah gizi pada ibu apakah ibu mengalami risiko kek atau tidak kalau risiko kek berarti hasil pemeriksaan lila itu adalah kurang dari 23,5 cm kemudian yang keempat adalah yang keempat pengukuran tinggi rahim atau tinggi fundus uteri menggunakan metlin jika usia kehadirannya sudah lebih dari 22 minggu kemudian yang kelima penentuan letak janin dan perhitungan denyut centung janin kemudian yang keenam adalah screening screening imunisasi tetanus tokoid artinya screening di sini kita menanyakan kepada ibu apakah ibu sudah pernah dilakukan imunisasi tt atau belum jika sebelumnya ibu sudah pernah dilakukan imunisasi tt kemudian ibu membawa bukti baik dari buku KIA maupun bukti yang lainnya yang memang bisa dibuktikan oleh ibu bahwa ibu sudah dilakukan imunisasi tt maka kita memberikan sesuai dengan kebutuhan namun jika ibu sudah melakukan imunisasi tt sebelumnya dan tidak perlu lagi diberikan maka tidak perlu diberikan kemudian selanjutnya adalah pemberian tablet tambah darah pembelian tablet tambah darah di sini sudah diberikan kepada ibu hamil minimal 90 tablet selama kehamilan nah ini gunanya untuk apa? untuk preventif atau pencegahan terjadinya anemia pada ibu hamil kemudian tes laboratorium nah untuk tes laboratorium ini ini wajib dilakukan dan dapat dilakukan di puskesmas kemudian counseling atau penjelasan kemudian yang keseluruhan petalaksana atau mendapatkan pengobatan apabila ditentukan adanya kasus yang memang memerlukan petalaksana maupun pengobatan nah selain 10T dulu ada juga 14T yang digunakan adik-adik nanti bisa melihat untuk yang 14T apa perbedaannya dengan yang 10T nah untuk yang 14T di sini ada beberapa perbedaan perbedaannya salah satunya adalah ada penderian terapi kapsul iodium yang untuk daerah endemis gondok nah jika di daerah tersebut tidak ada kriteria untuk daerah endemis gondok atau misalkan malaria maka tidak perlu dilakukan 14T ya pengecualian kita hanya perlu melakukan untuk standar minimal yaitu 10T baik ini saya memperlihatkan mengenai alat untuk pengukuran tinggi badan ya ini namanya kropois atau pengukur tinggi badan yang dia dipasang di dinding kurang lebih 200 cm nah ataupun ada pun standar alat antenatal untuk peralatan yang tidak steril di sini bidan dapat menggunakan yang pertama adalah timbangan berat badan dan pengukur tinggi badan nah untuk timbangan berat badan itu bisa menggunakan timbangan berat badan yang manual kemudian yang digital ya maupun seperti yang digambar ini kemudian pengukur tinggi badan pun ada memang yang mikropis tadi yang dia terpajang di dinding ada pun yang seperti ini yang menyatu dengan timbangan kemudian tensimeter dan stereoskop ya tensimeter yang digambar ini saya memberi contoh ini untuk yang termometer air raksa kemudian punandoskop ya atau yang kita kenal dengan linek kemudian yang keempat adalah termometer dan alat pengukur ini yang digambar ada termometer air raksa bisa juga digunakan termometer digital atau termometer yang saat ini sedang marah termometer tembak ya mungkin yang kita kenal kemudian senter ya kemudian refleks hammer untuk melakukan pemeriksaan refleks patela pada saat pemeriksaan fisik pada ibu hamil nah kemudian untuk mengukur lingkar langan atas untuk mengukur gizi ibu apakah ibu risiko kek atau tidak bisa kita menggunakan kita ukur di las seperti di gambar nah kemudian untuk mengukur tinggi kunus uteri bisa menggunakan metlin ya untuk pengukur mengetahui apakah ibu anemia atau tidak ya bisa menggunakan pengukur HB sahli salah satunya kemudian ada bengkok ya ada handuk kering untuk lap tangan atau selain handuk kering kita juga bisa menggunakan kisu ada tabung urin ya yang mana tabung urin ini gunanya untuk penampuk urin ya untuk pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui apakah protein urinnya positif kemudian glukosa orin urin kemudian lampu spirtus dan reagen pemeriksaan urin kemudian tempat sampah nah disini saya berikan satu contoh gambar untuk alat ya penandoskop seperti ini ini khusus gambar kemudian pengukur tinggi badan kemudian tensimeter aneroid jadi tensimeter itu tidak hanya tensimeter air raksa tapi mungkin yang lebih mudah digunakan adik-adik yang bisa dibawa kemana-mana itu adalah tensimeter aneroid dan stetoskop kemudian ini contoh yang sebelah kiri di bawah adalah pimbangan digital kemudian pimbangan manual nah kemudian standar alat antenatal untuk peralatan steril ada bug instrument ya dimana dalam bug instrument ini isinya adalah peralatan yang steril kemudian ada spatelida ada sarung tangan steril ya untuk melakukan pemeriksaan pulpa hijin kemudian untuk melakukan satu lagi untuk sarung tangan ada juga yang tidak steril bisa digunakan untuk pemeriksaan fisik itu bisa sarung tangan bersih tapi kalau untuk sarung tangan steril ini salah satu kegunaannya pada saat melakukan pemeriksaan pulpa hijin kemudian ada squid dan jarum barangkali diperlukan untuk imunisasi kemudian asa bersih kemudian kapas dan air DPP kemudian alkohol 70% kemudian larutan fluorin untuk proses dekontaminasi untuk manajemen asuhan antenatal apa sih manajemen asuhan antenatal itu langkah-langkah alamiah sistematis yang dilakukan bidan dengan tujuan untuk mempersiapkan kehamilan dan persalinan yang sehat berdasarkan standar yang berlaku bidan harus melakukan kerjasama dengan ibu keluarga masyarakat mengenai persiapan rencana kelahiran di mana ibu akan melahirkan penolong persalinannya siapa tempat bersalinnya seperti apa di mana tabungan untuk persalinan ini harus disiapkan walaupun ibu menggunakan BKJS misalkan maupun asuransi dan yang lainnya baiknya tetap untuk tabungan untuk persalinan ini kita siapkan kemudian mempersiapkan rencana apabila terjadi komplikasi ibu mau dirujuk kemana ada pun kunjungan rumah minimal yang dilakukan selama antenatal kita mengacu kepada standar minimal WHO yaitu selama 4 kali kunjungan sama Kemenkes RI juga ini referensinya diambil dari Kemenkes RI yang pertama akan sih 4 kali itu 4 kali yang pertama dilakukan 1 kali kunjungan selama trimester 1 sebelum minggu ke-14 atau ada juga referensi yang mengatakan sebelum minggu ke-12 atau 1 sampai 3 bulan pertama kemudian 1 kali kunjungan selama trimester 2 yaitu diantara trimester ke-4 diantara trimester atau usia kehamilan ke-14 minggu sampai ke-28 kemudian 2 kali kunjungan selama trimester 3 antara minggu ke-28 sampai minggu ke-36 dan setelah minggu ke-36 sampai melahirkan saya yakin untuk kunjungan minimal pada ibu hamil ini adik-adik sudah mengetahui kemudian kunjungan ideal selama kehamilan jadi selain tadi standar minimal ada juga kunjungan ideal yang dapat dilakukan oleh ibu hamil selama kehamilan yang pertama adalah dilakukan sedini mungkin ketika ibu mengatakan terlambat 1 bulan jadi apabila ada ibu yang bertanya kapan sih saya harus melakukan pemeriksaan kehamilan yang pertama kali sampaikan bahwa dilakukan sedini mungkin ketika ibu terlambat 1 bulan nah kemudian 1 kali setiap bulan sampai usia kehamilan 7 bulan atau trimester 1 dan trimester 2 kemudian 2 kali setiap bulan sampai usia kehamilan 8 bulan 1 kali setiap minggu sampai usia kehamilan 9 bulan atau 39 minggu pemeriksaan khusus apabila ditemukan adanya kehamilan pelaksanaan asuhan antenatal di rumah bagaimana sih yang harus dilakukan oleh bidan yang pertama bidan harus mempunyai data ibu hamil di wilayah kerjanya kemudian yang kedua bidan melakukan identifikasi apakah ibu hamil tersebut melakukan pemeriksaan kehamilan dengan teratur atau tidak kemudian yang ketiga bidan harus melakukan ANC di rumah apabila ibu hamil tidak merasakan kehamilannya yang keempat sebelum melakukan asuman di rumah lakukan kontrak tentang yang pertama waktu kapan akan melakukan pemeriksaan kehamilan tanggal berapa hari apa dan jam berapa yang disepakati antara bidan dengan ibu hamil agar tidak mengganggu aktivitas ibu serta keluarga kemudian yang kelima pada saat melakukan kunjungan rumah lakukan pemeriksaan sesuai dengan standar 10T pemeriksaan minimal 10T tadi tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan saja tetapi pemeriksaan di rumah pun sebaiknya mengikuti standar minimal 10T tadi kemudian identifikasi lingkungan rumah apabila ibu mempunyai rencana melahirkan di rumah jadi bidan harus mengidentifikasi mungkin kalau saat ini karena kita ada di kota maupun kabupaten yang memang fasilitasnya memadai memang BPJS ini dianjurkan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan tapi tidak menutup kemungkinan kita menjadi bidan komunitas apabila adik-adik nanti suatu waktu menjadi bidan desa yang mungkin ada di daerah terpencil dan memang kita harus melakukan pemeriksaan di rumah kita harus mengikuti sesuai dengan standar yang berlaku kemudian untuk standar intranatal disini ada 6 yang akan kita bahas yang pertama standar layanan kebidanan persiapan bidan persiapan rumah dan lingkungan persiapan alat kebidan kit persiapan ibu dan keluarga manajemen ibu intranatal yang pertama adalah standar kebidanan intranatal apa saja sih yang pertama adalah ada asukun saat persalinan kemudian yang kedua persalinan yang aman yang ketiga pengeluaran kuasenta dengan penegangan kalipus atau yang kita kenal dengan PTT yang empat adalah penanganan kaladua dengan gawat jangin melalui episiotomi yang harus kita ingat untuk episiotomi ini sudah tidak lagi dilakukan secara rutin namun episiotomi dilakukan harus berdasarkan indikasi yang pertama adalah persiapan bidan apa sih yang harus dilakukan oleh bidan di komunitas yang pertama bidan harus menilai secara tepat bahwa persalinan sudah dimulai kemudian memberikan asuhan dan pengontauan yang memadai dengan memperhatikan kebutuhan ibu selama proses persalinan yang kedua mempersiapkan ruangan yang hangit dan bersih serta nyaman untuk persalinan dan kelahiran bayi kemudian yang ketiga persiapan perlengkapan bahan-bahan dan obat-obatan yang diperlukan pastikan kelengkapan jenis dan jumlah bahan-bahan yang diperlukan serta dalam keadaan siapa kain pada setiap persalinan dan kelahiran bayi jadi kebutuhan untuk bahan obat alat semuanya harus lengkap kemudian yang keempat mempersiapkan persiapan rujukan bersama ibu dan keluarganya karena kita tidak pernah tahu apakah pada saat proses kita mendolong persalinan terjadi kegawat daruratan atau tidak maka dari itu persiapan rujukan harus selalu dipersiapkan setiap waktu kemudian yang kelima memberikan memberikan asingan kebidanan kepada ibu seperti memberikan dukungan emosional dukung ibu bahwa ibu mampu melewati proses persalinan dengan baik kemudian ibunya tenang ibunya relax jangan panik jangan kemas kemudian membantu pengaturan posisi ibu ingat disini kita hanya membantu namun keputusannya ada pada ibu pengaturan posisi ibu ibu akan memilih posisi apa yang aman dan nyaman untuk ibu kita hanya memfasilitasi kemudian memberikan cairan dan nutrisi jadi pada saat tidak ada pis kita bisa menunjukkan keluarga untuk memberikan minum kepada ibu kemudian memberikan makan apabila ibu masih meminginkan tentu makan atau nutrisi ini penting untuk energi ibu kemudian memberikan kelelosaan untuk menggunakan kamar mandi secara peratur dan apabila ibu sudah dalam proses persalinan ibu sudah tidak memungkinkan untuk ke kamar mandi ibu bisa melakukan pipis atau BAK menggunakan pispot atau di tempat tidur tersebut kemudian melakukan pertolongan persalinan yang bersih dan aman dengan teknik pencegahan infeksi saat ini yang kita gunakan untuk pertolongan persalinan adalah masih menggunakan 60 langkah asyukan persalinan orang ada pun standar pelayanan kebidanan intranatal atau alat atau bidan kit yang harus disipersiapkan apa saja yang pertama adalah perlengkapan perlindungan diri atau mungkin yang kita kenal dengan APD alat perlindungan diri kemudian kartu set lengkap yang ketiga ada hacking set kemudian timbangan timbangan bagi kemudian tensimeter kemudian HB sahri minimal kemudian stetoskop stetoskop linek stetoskop kemudian linek termometer kemudian pemeriksaan untuk urin kemudian speed 3cc dan 5cc mirbeken atau bengkok kemudian persiapan yang kedua adalah persiapan rumah dan lingkungan untuk persiapan rumah dan lingkungan ini dibagi dua yang pertama adalah situasi dan kondisi kemudian yang kedua adalah persyaratan rumahnya itu sendiri harus seperti apa baik untuk situasi dan kondisi yang harus diketahui oleh pewarga yang pertama rumah cukup aman dan hangat jadi sebelum ibu melahirkan dari usia kehamilan 37 minggu yang pertama bidan itu harus melakukan identifikasi kemudian melakukan pencase atau konsulin kepada keluarga bagaimana situasi dan kondisi yang harus diketahui oleh keluarga agak siap dalam proses persalinan nanti kemudian yang kedua tersedia ruangan untuk proses persalinan jadi diharapkan ada ruangan khusus atau kamar khusus untuk proses persalinan yang memadai kemudian tersedia air mengalir kemudian yang keempat terjamin kebersihannya karena kita harus lakukan kecegeran infeksi yang kelima tersedia sarana media komunikasi nah itu tadi untuk situasi dan kondisi di rumah kemudian untuk syarat rumah yang pertama adalah ruangan ruangan cukup bersih pencahayaannya terang kemudian tempatnya nyaman jadi untuk pencahayaan tidak menggunakan lampu limawat tapi sebaiknya menggunakan lampu neon yang memang dia terang kemudian tempat tidur yang layak untuk proses persalinan jadi kalau misalkan untuk persiapan melahirkan di rumah semua yang dua tahap ini situasi dan kondisi maupun rumahnya itu harus dipersiapkan dari awal nah kemudian untuk standar pelayanan kebidanan intranatal yang pertama adalah persiapan ibu dan keluarga apa yang harus dipersiapkan oleh ibu dan keluarga yang pertama adalah waspong besar kemudian tempat atau ember kemudian kendil atau kuali kemudian tempat untuk cuci tangan menggunakan air mengalir sabun sabun cair diusahakan kemudian handuk kering kemudian baju atau dasar untuk ibu ganti nanti setelah melahirkan dua kain panjang satu untuk ibu dan satu untuk ditaruh di atas alas plastik atau karet bihal menyusui pembalut satu handuk sabun dua waswat kemudian perlengkapan pakaian bayi selimut bayi kain halus atau gunak untuk mengeringkan dan membungkus bayi semua itu harus dipersiapkan oleh ibu dan keluarga di rumah kemudian untuk manajemen ibu intranatal asuhan yang diberikan pada ibu saat awal kelahiran sampai dengan proses persalinan kemudian tujuannya adalah memberikan asuhan yang adekuat dan terstandar pada ibu saat persalinan sampai dengan kelahiran dengan memperhatikan riwayat selama kehamilan ada pun hasil yang diharapkan adalah terlaksananya asuhan pada ibu intranatal termasuk melakukan pengkajian membuat diagnosa mengidentifikasi diagnosa dan masalah potensial tindakan segera apa yang harus dilakukan jika ditemukan masalah serta merencanakan asuhan yang tepat kemudian untuk yang asuhan ibu postpartum di rumah di sini ada tiga hal yang akan kita bahas yang pertama adalah jadwal kunjungan di rumah yang kedua adalah managemen ibu postpartum yang ketiga adalah postpartum group baik yang pertama adalah kita akan merencanakan perencanaan kunjungan rumah nah sebelum kita melakukan kunjungan rumah lebih dahulu harus kita rencanakan apa saja sih yang pertama kita melakukan tunjungan rumah dalam waktu kurang lebih dari 24 sampai 48 jam postpartum kenapa kita merencanakan di waktu tersebut kita tahu bahwa penyebab langsung kematian ibu yang paling tinggi sampai saat ini nomor satu adalah perdanaan postpartum jadi sangat penting sekali dalam waktu antara 24 sampai 24 jam ini bahkan yang paling penting adalah kurang dari 24 jam itu kita melakukan kompresentasi terhadap ibu khususnya untuk mendeteksi secara diri adanya pendarahan postpartum atau tidak khususnya pendarahan postpartum primer jadi kita rencanakan tidak lebih dari 24 sampai 48 jam kemudian yang kedua pastikan keluarga mengetahui rencana mengenai waktu kunjungan rumah jadi kita jangan tiba-tiba datang sendiri ke rumah sedangkan kita belum berbicara atau berdiskusi dengan ibu bahwa kita akan melakukan pemeriksaan terhadap ibu di rumah atau kita akan melakukan kunjungan rumah nah untuk itu selalu lakukan yang pertama diskusikan dengan ibu mengenai kapan waktunya waktunya tersebut terdiri dari hari nyakapan kemudian tanggal berapa jam berapa ini siap untuk dilakukan kunjungan rumah kemudian yang ketiga kunjungan bidan ke rumah telah direncanakan betul ya tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kunjungan rumah ini sudah didiskusikan terlebih dahulu dengan ibu maupun anggota keluarga sehingga tidak mengganggu ibu maupun anggota keluarga kemudian yang terakhir adalah kita jelaskan agar ibu dan keluarga tidak kaget dan mereka merasa nyaman serta menyetujui kunjungan rumah yang akan kita lakukan terlebih dahulu kita harus menyampaikan dengan jelas angka maksud dan tujuan kunjungan jelaskan kepada ibu berapa kali kita akan melakukan kunjungan rumah kemudian tujuan dari kunjungan rumah setiap kunjungan rumah tersebut apa saja itu harus disampaikan baik kepada ibu maupun keluarga sehingga menghindari terjadinya kesalahpahaman dari ibu maupun anggota keluarga mungkin mengenai asuhan ibu postpartum hanya mengingat kembali bahwa postpartum itu dimulai asuhan untuk postpartum ini dimulai dari setelah placenta lahir segera dari placenta lahir sampai dengan 6 minggu postpartum atau 42 hari asuhan ibu postpartum di rumah di sini ada jadwal kunjungan masa nifas minimal dahulu sebelum adanya peraturan yang terbaru dari Kemen KSRI jadwal kunjungan masa nifas itu minimal dilakukan selama 4 kali 4 kali menurut siapa? menurut saya itu di 2009 kemudian menurut Kemen KSRI juga yang pertama kunjungan yang pertama dilakukan 6-8 jam postpartum kita tahu bahwa 6-8 jam postpartum ini tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi untuk mengobservasi apakah ada tanda-tanda perdarahan postpartum primer yang mana kita tahu bahwa perdarahan postpartum primer ini dapat menyebabkan kematian ibu yang tertinggi khususnya makanya dengan kita melakukan kunjungan di rumah ini salah satu tujuan kita juga itu dapat membantu menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang mana saat ini masih tinggi kemudian yang kedua adalah 6 hari postpartum nah jadwal kunjungan nifas 6 hari postpartum ini yang paling utama adalah untuk mengetahui bagaimana gizi ibu pola istirahat apakah ada keluhan dengan menyusui atau tidak kemudian yang selanjutnya 2 minggu postpartum itu tujuannya masih sama dengan 6 hari kemudian yang 6 minggu postpartum dilakukan untuk mengetahui apakah ada penulis baik pada ibu maupun pada bayi kemudian mempersiapkan secara dingin dengan melakukan penseling keluarga berencana atau kabel saat ini untuk kunjungan masa nifas sudah diperbaharui tidak lagi menggunakan kunjungan masa nifas minimal 4 kali namun saat ini sudah digunakan kunjungan masa nifas itu minimal dilakukan sebanyak 3 kali kunjungan rumah atau yang dikenal dengan KF kunjungan masa nifas itu namanya adalah KF menurut NMKS FI tahun 2019 tahun 2010 sama untuk KF 1 dilakukan pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan jadi berbeda dengan kunjungan minimal masa nifas sebelumnya kalau sebelumnya 6 sampai 8 jam namun pada kunjungan masa nifas KF 1 ini lebih banyak waktu jadi tidak hanya dapat dilakukan pada 6 jam saja namun ada batas waktu dari 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan itu masih bisa dilakukan kunjungan rumah untuk kunjungan masa nifas atau KF 1 kemudian yang kedua atau KF 2 dilakukan kontrak atau kunjungan rumah masa nifas yaitu pada hari keempat antara sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan jadi dari hari ke-4 sampai dengan hari ke-28 pasca persalinan itu kita dapat dilakukan kunjungan nifas yang kedua atau KF 2 nah kemudian untuk KF 3 atau kunjungan nifas yang ketiga akan dilakukan dilakukannya itu pada hari ke-29 sampai dengan hari ke-42 pasca persalinan itu untuk jadwal kunjungan masa nifas jadi yang terbaru yang saat ini digunakan oleh pemerintah baik di puskesmas maupun di rumah dan kebijakan ke-1 SEPI itu ditutupkan adalah minimal KF itu sebanyak 3 kali kunjungan rumah itu yang harus dilakukan oleh bidan di komunitas nah ya dalam asun kebidanan komprehensif kunjungan yang dapat dilakukan oleh bidan di komunitas kunjungan rumah tadi saya sampaikan disini selain dari KF ada KN yaitu kunjungan neonatus atau kunjungan bali baru akhir atau kunjungan neonatal untuk KN sendiri sama dengan KF tadi untuk KN itu dilakukan sebanyak 3 kali bisa berbarengan dengan pada saat kita melakukan pemeriksaan nifas khususnya untuk KN 1 dan KN 2 namun untuk KN 3 kita tidak bisa melakukan berbarengan dengan pemeriksaan nifas mengingat waktunya yang berbeda karena untuk neonatus sendiri sesuai dengan pengertiannya adalah dari 0 hari sampai dengan 28 hari sedangkan tadi masa nifas sampai dengan 42 hari untuk KN 1 kapan harus dilakukan KN 1 dapat dilakukan pada 6 jam sampai dengan 48 jam setelah lahir mungkin disini perbedaannya dengan KF kalau tadi KF antara 6 jam sampai dengan 3 hari sedangkan untuk KN ini batas waktunya dia lebih pendek antara 6 jam sampai dengan 48 jam setelah lahir atau 2 hari kemudian untuk KN 2 KN 2 di sini dapat dilakukan pada hari ketiga sampai dengan hari ketujuh untuk ini masih bisa bareng kemungkinan dengan yang KF kemudian untuk yang KN 3 KN 3 di sini ini dilakukan antara hari ke-8 sampai dengan 28 hari kemudian untuk asalan ibu postpartum di rumah yang mana manajemen ibu postpartum dapat dilakukan yang pertama kita mengingat kembali mengenai asuhan ibu postpartum asuhan ibu postpartum adalah asuhan yang diberikan kepada ibu segera setelah kelahiran sampai 6 minggu setelah kelahiran jadi batas waktunya 6 minggu ada pun tujuan asuhan ibu postpartum di sini kita memberikan asuhan kebidanan pada masani post yang adekuat dan tersandar segera setelah melahirkan dengan memperhatikan riwayat selama kehamilan dalam persalinan dan keadaan segera setelah melahirkan agar terlaksana asuhan segera atau rutin pada ibu postpartum itu tadi asuhan ibu postpartum dan tujuan asuhan ibu postpartum kenapa harus dilakukan asuhan ibu postpartum itu tadi tujuannya sudah disampaikan kemudian untuk asuhan ibu postpartum di rumah ini menarik sekali atau kita sebut dengan postpartum grup postpartum grup ini biasanya dibuat dalam bentuk lompok mungkin kalau antenatal itu kita kenal dengan kelas ibu hamil kalau pada ANC untuk kelompok ibu hamil itu adanya dalam kelas ibu hamil kemudian dalam postpartum ini namanya adalah postpartum grup dalam postpartum grup ini terdiri dari kelompok ibu-ibu postpartum dimana ibu-ibu postpartum ini dikelompokkan dengan mempertimbangkan antara satu orang jarak khususnya mempertimbangkan jarak kumpul atau rumah ibu postpartum antara satu orang ibu postpartum dengan ibu postpartum lainnya kemudian yang kedua kegiatan ini dapat dilaksanakan di salah satu ibu rumah ibu postpartum bisa di rumah kemudian bisa juga di posyendu maupun di polindes 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 adalah poliklinik desa kalau dulu bahkan ada lagi selain poliklinik desa itu ada juga pusku atau puskesmas pembantu kemudian kegiatan yang dilakukan di postpartum grup tersebut apa saja yang pertama kegiatan yang dilakukan adalah penyuluhan atau konsulin tentang apa saja yang harus disampaikan pada ibu postpartum ini yang pertama adalah penyuluhan dan konsulin tentang kebersihan diri atau personal hygiene kenapa ini penting sekali disampaikan kepada ibu khususnya untuk personal hygiene dan pulpa hygiene apalagi ketika ibu postpartum tersebut mengalami robekan postpartum kemudian dijahit yang memang memerlukan perawatan luka perinium di rumah yang lebih baik agar tidak terjadi infeksi postpartum maka kita harus memberikan penyuluhan atau konseling mengenai personal hygiene yang baik personal hygiene yang baik disini apa saja yang pertama sarankan ibu untuk mandi sehari minimal dua kali kemudian ganti baju minimal dua kali sehari kemudian keramas minimal dua hari sekali untuk masalah keramas ini saya menemukan pada saat melakukan asilan kebedahanan komprehensif di lapangan itu pasti adanya mitos atau kepercayaan masyarakat yang mana mereka itu percaya bahwa selama masa mitos 40 hari itu tidak boleh keramas nah kebayang kalau misalkan selama 40 hari itu tidak keramas lambut kulit kepala itu sungguh kotor dan akan banyak keman di sana nah itu salah satu tugas bidan komunitas bagaimana caranya kita tetap dapat memberikan konseling tanpa mengganggu tradisi atau komunitas yang mereka yakini namun dapat memberikan pengertian kepada mereka bahwa sangat penting sekali ibu nifas ini menjaga kebersihan itu salah satunya dengan melakukan keramas kemudian kemudian ganti celana dalam ganti celana dalam minimal 2 kali sehari atau jika lembab kalau ibu nifas di sini ibu nifas kemungkinan perdarahannya kan berbeda-beda untuk ibu nifas mohon maaf berbeda untuk mengganti pembalut sesering mungkin minimal 3 kali sehari dan untuk perawatan luka pulva hijen atau luka perineum bagi ibu nifas yang memang dilakukan penjahitan itu sebaiknya diberikan counseling atau penjelasan yang lebih spesifik bagaimana cara merawat buka agar tidak terjadi infeksi kemudian untuk pulva hijen untuk cebok itu disampaikan pada kenyataannya ternyata di lapangan itu masih banyak ibu nifas yang memang belum mengerti bagaimana cara melakukan pulva hijen yang baik dan benar sarankan sebelum dan setelah cebok itu ibu cuci tangan menggunakan air mengalir menggunakan sabun cair dan air mengalir cebok dari depan ke belakang kemudian keringkan bisa menggunakan pisau toilet yang bersih kemudian untuk ganti pembalut sesering mungkin tadi minimal minimal 3 kali di dalam sehari kemudian untuk istirahat sampaikan kepada ibu istirahat di sini sangat penting sekali untuk ibu nifas yang mana ibu nifas di sini ibu memberikan asih asih ini sangat penting untuk bayi dan salah satu faktor yang dapat berpengaruh terhadap pengeluaran asih adalah istirahat jadi disarankan ibu istirahat yang cukup pertanyaannya bagaimana ibu bisa istirahat yang cukup sedangkan ibu punya bayi bayi biasanya waktu tidurnya itu lebih panjang dibandingkan dengan orang dewasa bayi biasanya banyak begadang bu pada siang hari bayi tidur dan pada malam hari bayi bangun sehingga saya misalkan terus begadang dan saya tidak punya pembantu yang membantu di rumah bagaimana caranya itu kita bisa menyampaikan kepada ibu bagaimana cara melakukan pekerjaan rumah selama ibu masanitas dengan tidak mengganggu waktu istirahat ibu sampaikan kepada ibu bagaimana istirahat yang baik yaitu dengan cara ibu dapat melakukan istirahat yang baik mengikuti pola tidur bayi jadi pada saat bayi tidur ibu ikut tidur sehingga diharapkan baik ibu maupun bayi sehat sehat karena asih ibu cukup kemudian menyusui nah mohon maaf sebelum menyusui gizi dulu ya nah gizi gizi ibu menyusui tentunya berbeda dengan ibu yang tidak menyusui ya yang mana untuk ibu menyusui di sini gizi khususnya untuk menu gizi seimbang ya dia lebih banyak dibandingkan dengan yang kita tidak menyusui nah sampaikan kepada ibu mengenai gizi menu seimbang apa saja sih yang harus dikonsumsi oleh ibu nifas ya gizi yang baik untuk salah satunya meningkatkan kesehatan ibu ya kemudian untuk meningkatkan pengeluaran asih ya asih yang baik ya diperoleh dari gizi yang baik nah untuk gizi ini disampaikan kepada ibu ibu sehari harus makan minimal berapa kali makan secara perapur minimal 3 kali dengan menu gizi seimbang ya kemudian minum nah untuk minum di sini ya ibu nifas berbeda dengan ibu hamil ya khususnya dalam 6 bulan pertama karena ibu disini kan menyusui ya jadi disarankan ibu untuk minum sebanyak mungkin yaitu minimal 4 gelas-gelas per hari dalam 6 bulan pertama ibu menyusui ya kemudian 6 bulan selanjutnya setelah bayi lahir ya itu bisa dikurangi minimal 12 gelas per hari ya nah ini sangat penting sekali untuk istirahat kemudian gizi ya sangat penting sekali untuk kesehatan ibu dan juga kesehatan si bayi nah kemudian lohea ya sangat penting sekali menyampaikan kepada ibu mengenai lohea ya disini dengan melihat caranya dengan melihat warna ya warna darah atau pengeluaran dari jalan lahir ya khususnya untuk yang lohea ini apakah ada pengeluaran yang berbau dari jalan lahir atau tidak ya karena salah satu tanda infeksi adalah pengeluaran lendir darah atau lohea dari jalan lahir yang berbau ya nah seperti itu tadi disampaikan jadi konseling ini KIE harus disampaikan kepada ibu kan yang penting sekali dan harus di follow up ya harus dievaluasi karena kebanyakan ibu-ibu di lapangan ya pada saat kita memberikan konseling ya kita tanyakan bu misalnya ya kita memberikan konseling mengenai personal hygiene kita sampaikan bu personal hygiene yang baik dan benar itu seperti ini nah kemudian jangan lupa kita harus melakukan evaluasi kita tanyakan kepada ibu ibu bagaimana apakah sudah mengerti nah bagaimana cara melakukan evaluasi yang baik kepada ibu nipas tanyakan ulang ya tanya ulang ibu kalau memang ibu sudah mengerti mohon ibu jelaskan kembali bagaimana cara melakukan kebersihan diri atau personal hygiene yang baik dan benar ya kita berharap bahwa apabila si ibu mengerti berarti ibu bisa menjelaskan kembali semua poin yang sudah dijelaskan oleh bidan ya jadi agar konseling yang kita berikan itu efektif jangan lupa selalu kita harus melakukan apa tindakan melakukan evaluasi ya karena kembali kepada manajemen kebidanan bahwa di dalam manajemen kebidanan tersebut langkah akhir yang dilakukan adalah evaluasi ya setelah kita implementasi maka kita akan melakukan evaluasi ya baik itulah tadi bahasan mengenai manajerial kebidanan komunitas ya pada ibu hamil kemudian ibu bersalin ibu nipas ya di rumah semuanya sudah saya sampaikan saya sampaikan sebelum saya tutup ya saya akan memberikan tugas kepada adik-adik tingkat dua ini nah tugasnya berbentuk tugas kompok ya adik-adik disini ada petunjuk tugas ya yang mana tugasnya ini dibagi menjadi empat kompok ya dimana adik-adik nanti membuat makalah ya di dalam makalah ini terdiri dari materi tujuh lang manajemen kebidanan tujuh lang karmai dan ada kasus ya yang harus adik-adik buat disesuaikan dengan kasus yang akan diberikan ya beserta contoh kasus asuhan kebidanan di komunitas nah makalah bisa dikirim melalui email ya dengan alamat email saya yaitu nyiasaputri at kudusko.id paling lambat hari Sabtu tanggal 18 April 2020 pukul 0000 waiting nah ada pun untuk tugas kelompok ya tugas kelompok di sini untuk kelompok satu ya membahas kasus manajemen kebidanan tujuh langkah parney pada kasus ANC ya di rumah bagaimana kasus ANC di rumah dan bagaimana cara bidan melakukan manajemen kebidanan tujuh langkah parney ya itu nanti akan dibahas oleh kelompok satu nah kemudian kelompok dua ini mohon maaf saya lupa mengubah ya untuk kelompoknya yang nomor dua itu adalah kelompok dua membahas kasus manajemen kebidanan tujuh langkah parney pada kasus ANC di rumah ya sama langkahnya dengan yang kelompok satu tadi kemudian kelompok yang ketiga untuk yang nomor tiga ya itu membahas kasus manajemen kebidanan tujuh langkah parney pada kasus TNC ya atau post partum di rumah ya kemudian untuk poin yang keempat itu mohon maaf adalah kelompok empat ya kelompok empat ini tugasnya membahas kasus manajemen kebidanan tujuh langkah parney pada kasus BBL di rumah nah ada pun untuk referensi ya saya menyarankan kepada adik-adik untuk referensinya itu minimal menggunakan lima buku ya di atas tahun 2010 kecuali apabila ada peraturan menteri kesehatan atau undang-undang yang memang di bawah 2010 namun belum ada undang-undang yang revisi yang terbaru dipersilakan ya minimal lima buku kemudian bisa adik-adik mencari dari website resmi ya baik itulah yang dapat saya sampaikan untuk materi pada pertemuan kali ini ya sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan saya mengucapkan permohonan maaf atas segala kekurangannya dan saya menutup perkuliahan pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh